Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan review smartphone dual camera dari Doogie Yaitu adalah Doogie Shoot One Dan sebelum video reviewnya mulai Lebih baik kalian subscribe, like dulu ya Oke, sudah? Nah, langsung saja mari kita review Jujur, desain dari Shoot One ini terasa sangat membosankan Walau desainnya tidak bisa dipungkiri, terasa kokos sekali di tangan ketika dipegang Ya, dikarenakan tebalnya Shoot One ini Kita lanjut, sisi kiri kita bisa melihat adanya tombol volume yang jombol ya Tidak ditemani nolus siapapun Di sisi kanan ada tombol power dan SIM card tray yang hybrid Di bagian bawah ada micro USB Dan satu speaker sebelah kanan dan mikrofon sebelah kiri Suara yang dihasilkan dari speaker Shoot One ini terbilang biasa saja Karena tidak terlalu kencang dan polite saja gitu Di bagian atas hanya ada jack audio 3,5mm Lanjut ke bagian tombol yang ada di bagian depan Adanya dua kapasitif yang mendapengi tombol home yang tidak diselimuti oleh backlight Tombol home di Shoot One ini kliknya terasa kurang rendang Lanjut ke bagian belakang yang terlihat Seperti back case-nya ini bahannya dari aluminium Tapi sebenarnya ini hanya plastik ketika dipegang ya Di bagian belakang ada dual camera dan dual LED flash Di bawahnya ada tulisan Doogie Overall desain Shoot One ini kalau dipandang memang membosankan Tapi jika sudah dipegang dengan pelapat tangan terasa tuh feel kokohnya itu Fingerprint dari Shoot One ini the best menurut saya Karena sudah diletakkan di depan dan tidak di belakang Dan bisa unlock dalam keadaan layar mati sekalipun Dan ini cepat sekali ketika layarnya dihidupkan Pokoknya buat fingerprint gak ada masalah Gue dua jempol deh buat fingerprint Layar di Shoot One ini sudah menggunakan panel dari Sharp dan Full HD Overall gue gak bisa bicara banyak karena saya sangat suka sekali dengan layar dari Shoot One ini Warnanya itu enak Kontrasnya pas dan saturasinya cool banget Dan ada Mira Vision Dimana kalian bisa atur Picture Mode Dynamic Contrast Dan kalian bisa juga atur sesuka kalian dengan User Mode yang telah disediakan Sudah mendukung sistem operasi Marshmallow 6.0 Selama saya menggunakan Shoot One ini Saya sudah mendapatkan satu kali update Ada beberapa fitur menarik menurut saya di Shoot One ini Salah satunya ada One Head Mode Buat kalau lagi di WC Satunya megang cebok dan satu tangannya lagi main HP Dan ada Emergency Rescue Jika kalian tersesat di hati yang terdalam Dan ada bermacam-macam gesture di Shoot One ini Yang kalau disebutin satu persatu bakal muntah lu dengernya Dan yang menariknya ada kode scanner di pengaturan Shoot One ini Overall UI di Shoot One ini identik dengan Android Murni atau Android Vanilla Hanya ditambah beberapa gimmick untuk memperindah UI Shoot One ini Gue suka sekali dengan cara seperti ini Daripada harus menggunakan balutan UI seperti MIUI dan lainnya Menggunakan prosesor MTK6737T dan 2GB RAM Serta ROM internal 16GB yang bisa diekspansi hingga 256GB Buat performasi penggunaan medium Seperti Instagram, Twitter dan sosial media lainnya Masih lancar aja Tapi kalau udah kebanyakan buka aplikasi Terasa detuh kalau ini HP mau ngos-ngosan dan agak kelak di transis aplikasi Dan dalam bermain game seperti Asphalt 8 Setting high, hmmm, Shoot One ini terasa frame dropnya ya Dan gue gak saranin main game HD Mending game-game ringan seperti 8-ball pool dan Subway Surf Ya, masih lancar untuk dimainkan Dari segi performa, Shoot One ini emang cocok banget buat social media dan multimedia Seperti dengan musik, di Spotify atau Jock dan lainnya Dan nonton video YouTube atau nonton film Buat sensor, ketiadaan sensor gyroscope membuat hati bermain VR menjadi pupus Karena sensor itu tidak ada guys, sayang sekali ya Buat Antutu dan Androband, langsung saja ini dia kita lihat slideshow Buat battery, di 3300mAh buat penggunaan sehari-hari Seperti nonton YouTube, dengar musik, Instagram, dan main Twitter Berhasil standby hampir 3 hari Dengan screen online sekitar 1 jaman saja ya Dan ini nyambung wifi terus Ini nih yang jadi nilai jual Doogie Shoot One-nya itu Dan kameranya sudah dual camera Jujur ya, walau kamera belakangnya ini dual Tapi ada fitur yang bernama wide aperture Untuk membuat belakang suatu foto itu jadi bokeh Atau depth of field-nya cakep tenan ya Tapi fitur ini menurut gue sampah Beneran, sampah gue gak saranin menggunakan fitur ini Gue lebih mending menyarankan menggunakan normal mode Karena hasilnya lebih cakep lah Kalau menggunakan wide aperture, aduh sampah banget dah itu Ya mau gimana lagi sih, HP sejutaan Tapi gue lebih menyarankan menggunakan normal mode saja Dan buat kamera depan, gue sangat suka Karena hasilnya itu wide ya Seperti wide-wide angel gitu Tapi gue gak tau ini berapa derajat atau apanya Langsung saja buat hasil foto dan video Kalian sendiri yang ngejudge ya Oke, let's go Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang pertanyaannya adalah Worth it gak sih? Dugi super ini dibeli Jawabannya gue adalah worth it Kenapa? Dengan harga sekitar Satu jutaan ya Kalian bisa mendapatkan dual camera Jadi kita lebih segera gayaan Dan ini layarnya full HD Dan dari sharp itu Waduh ini gue suka banget sih Beneran sama layarnya Dan performanya buat sosial media dan lain-lain Joss Tapi ada catatannya itu adalah di Jam HD-nya Ya ini emang bukan for gamers Bukan Ini buat orang yang Hasil kameranya Ingin kamera depannya bagus Kamera belakangnya dengan tampilan dual camera Jadi bisa gaya-gayaan Dan kurangnya adalah di body Body dari sutuan ini Gimana ya? Enak dipegang Kokoh Ya di tangan Enak-enak Tapi agak Agak besar Dan Bezel atas bawahnya itu Gede Bezel kiri kanannya ini juga Ya agak Lebar sih Menurut gue Tapi ya Overall Ini solid di tangan Beneran kali? Kokoh Dan kurangnya lagi adalah Walau ini kalian bisa gaya-gayaan dengan dual camera Tapi Sistem operasi kameranya Software kameranya itu Di mode dual camera Agak Jelek Kalian lebih mending Normal mode aja ya Daripada pakai wet aperture mode Blah-blah-blah itu Dan kameran depannya Ini bagus Dan kekurangan lainnya adalah Ini jarak ada di Indonesia Dan bukan garasi resmi Jadi kalian harus beli Di luar negeri Cepat kok Aneh aja kemarin Semingguan pakai DHL yang express Gak kena pajak Gak kena Sekitar Semingguan Ya Gak sampai dua minggu Berbulan-bulan Gak asal kalian Menggunakan yang DHL ya Jalan yang free-free shipping Kalau free shipping ya Mungkin akan nyampainya Satu bulan lebih Gue merekomendasikan kalian Untuk membeli Dugi Sutuan ini Ya Cakep kok Beneran Dugi Sutuan ini Cakep Dan jika kalian bisa mendapatkan Dugi Sutuan ini Dengan warna yang hitam Bukan grey Wudhu Itu lebih Top markotop dah Wartanya Beneran Oke Sekian terima kasih Itu saja Kesimpulan Dari Dugi Sutuan ini Dan jangan lupa untuk Subscribe Share ya Video ini Like Agar video-video Unboxing Review dari Tolka Makin banyak Smartphone 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 yang Direview makin banyak Oke Sekian terima kasih Jangan lupa untuk Makan iri Terima kasih